Kalo lu kagak ngasih persembahan buat gua, lu yang harus jadi persembahan ke gua. Taga sudi gua jadi persembahan lu setan nak-nak. Ini deh, dimakan dulu makanannya. Nanti, Nek. Sony mau main dulu. Makan, cepat makan. Atau akan ku jadikan kau sebagai makananku. Hahaha. Mama, tolong Sony, Ma. Sony diculit setan jelek, Ma. Mama, Sony mau pulang. Mama, tolong Sony, Ma. Nenek lagi nyari mata nenek yang hilang, Cuk. Atau mata kamu aja ya buat nenek. Hehehehe. Hehehehe. Terima kasih telah menonton! Pak, hari ini aku kerja lembur sampai malam. Papa tolong jagain ade ya. Waduh mah, Papa juga harus lembur hari ini. Kemungkinan Papa pulang jam 11 malam kayaknya. Gimana dengan Sony anak kita mah? Siapa yang jaga dia saat kita kerja? Aduh, gimana ini ya? Sudahlah pak, Sony kan sudah besar. Sepertinya dia bisa bermain dengan anak tetangga sambil menunggu kita pulang kerja. Ya sudah kalau begitu. Papa berangkat kerja dulu ya mah, sudah telat ini. Iya pak, hati-hati ya. Jangan ngebut bawa mobilnya. Ma, Sony mau main sama mama. Sony bosan main sama teman-teman. Mereka selalu ngejahin Sony, ma. Sony nggak mau main sama mereka. Aduh, Sony, kamu nggak boleh bilang begitu. Kamu harus banyakin teman biar kamu banyak wawasan. Ya sudah ya sayang, mama jalan kerja dulu. Kamu baik-baik ya di rumah. Jangan nakal. Ma, mama jangan pergi ma. Sony bosan sendirian ma. Mama, mama. Mama jahat. Sony benci sama mama. Sony benci papa. Sony benci ada di keluarga ini. Siang-siang gini emang paling pas dah ngopi sambil makan gorengan. Nikmat banget dah. Hidih, hidih. Asik banget, say, hidup lu. Ngopi sambil makan gorengan jem segini. Kagak tidur lu habis ngeronda. Eh, Pak RT. Udah tadi, Pak RT. Kan gua ngeronda sampai jam 6 doang. Ini gua baru bangun tidur. Makanya ngopi ini di pos. Nikmat banget, Pak RT. Pak RT mau ngopi? Kagak, sak. Udah ngopi tadi gua di rumah. Sak, lu tau kagak di kampung sebelah banyak anak kecil yang ilang misterius? Iya, Pak RT. Gua juga udah denger tuh berita dari temen-temen sesama keamanan. Nah, bagus itu lu punya informasi tambah namanya. Gimana, sak? Ada kabar kagak? Kemana tuh bocah-bocah pada ilang? Terus siapa yang nyulik? Sampai sekarang masih belum ada info lagi, Pak RT. Banyak yang bilang kalau tuh anak-anak ilang diculik sama orang-orang yang ngincer organ tubuh. Tapi sampai sekarang masih belum ada buktinya, sih. Set, dah. Beri banget kalau sampai diculik sama orang-orang kayak begitu, sak. Mudah-mudahan kagak berterjadi dari kampung kita. Iya, Pak RT. Semoga aja kampung kita aman dari hal begituan. Mama, kemana sih? Jam segini belum pulang juga. Katanya mau pulang jam 8. Ini udah jam 9, belum pulang juga. Dasar Mama pembohong. Kalau begini, mending aku main aja lah. Biarin dihilang sekalian. Udah gak ada yang peduli juga. Set, dah nyacip. Belum sampai juga jam segini. Pasti ketiduran nih orang. Bi, udah sampai aja lu. Rajin banget. Suwai lu. Jam segini baru sampai pas ronda. Kemana aja lu? Tidur lu ya? Hahaha. Kok lu ngomong-ngomong bener banget, Bi? Antuk banget tadi gue, Bi. Abis maghrib, gue tidur aja dulu. Tiatin lu. Bisa setruk lu tidur maghrib-maghrib. Iya kali. Tidur maghrib bisa setruk. Acau banget lu, Bi. Set, ini orang kalau dibilangin kagak ngerti banget ya. Kena setruk baru tau rasa lu. Ya, jangan didoain juga, Bi. Kagak mau gue kena setruk. Eh, bocah. Mau kemana lu malam-malam? Mau main, Bel. Set, main sama siapa lu, Teng? Jam segini mah bocah udah pada masuk rumah. Set, lu bocah. Kaga ada orang tuanya apa, ya? Eh, Bi. Itu bukannya anak Pak Bambang sama Bu Mirna, ya? Lah, kagak tau gue, Sak. Kagak begitu kenal gue sama orang baru. Iya, Bi. Ingat gue sekarang. Anaknya Bu Mirna itu. Mau kemana tuh bocah, ya? Jam segini. Biarin aja, Sak. Ada orang tuanya ini. Mending sama lu beli kopi dulu lah. Peng ngopi nih, gue. Ya. Nek, adek sendirian aja orang tuanya kemana, Dek? Eh, Nenek. Sony sendiri ya, Nek. Orang tua Sony udah gak peduli sama Sony. Oh, begitu. Gimana kalau ada ikut ke rumah Nenek aja, ya? Di rumah Nenek ada banyak makanan, mainan, dan minuman, loh. Beneran, Nek. Ayo, Nek. Sony mau ikut ke rumah Nenek. Nek. Ini deh, dimakan dulu makanannya. Nanti, Nek. Sony mau main dulu. Makan, cepat makan. Atau, akan ku jadikan kau sebagai makananku. Hahaha. Mama, tolong Sony, ma. Sony diculik setan jelek, ma. Mama, Sony mau pulang. Mama, tolong Sony, ma. Sony, Sony sayang. Mama pulang, Nek. Sony, kamu di mana, Nek? Aduh, Sony kemana ya? Kok jam segini? Nggak ada di rumah. Pak, Sony nggak ada di rumah. Hah? Hilang. Bukannya Sony main sama temen-temennya. Kamu sudah cek di rumah temennya. Sudah, Pak. Tapi Sony nggak ada. Dan seharian ini, mereka nggak main, loh, sama Sony. Yaudah, saya coba cari ke pos ronda dulu. Siapa tahu mereka ngeliat Sony? Oke. Permisi, Pak Kamanan. Eh, Pak Bambang. Ada apa, Pak? Pak, lihat anak saya nggak? Anak saya nggak ada di rumah soalnya. Oh, iya, Pak. Tadi lewat sini. Tapi nggak tahu kemana. Mbak Risa, Mbak Risa. Ada anak kecil, loh. Ini bawa sama Wewe Gombel. Kepungang kera. Anak kecil di bawah Wewe Gombel. Jangan-jangan anak Pak Bambang lagi. Ayo kita semperin. Ayo, Bi. Ayo, Pak. Bahaya ini kalau sampai tuh Wewe ngasih makan tuh bocah. Bisa gagal balik tuh, anak. Wewe Gombel, kembalikan anak yang kamu curik. Orang tuanya nyari. Eh, Wewe Gombel. Kembalikan anak yang kamu curik. Dia masih memiliki orang tua. Dan orang tuanya sangat peduli sama anak itu. Akhirnya Sony kembali. Terima kasih, Pak Kamanan. Pak Robi. Saya akan mengurus Sony dengan sebaik-baiknya. Iya, Pak Bambang. Sama-sama. Ingat, Pak. Jangan sampai nilantarin anak lagi. Atau sang Wewe Gombel bakal bawa tuh, anak. Pak Bambang. Terima kasih telah menonton! 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 siang nih ya ilah hidup gue makin lama makin berlangsaka aja kapan ya gue dapet kerjaan lamaran udah gue sebar ke sono kesini tetap aja belum ada panggilan jaman makin maju nyari kerjaan tambah susah ini sebenarnya yang bikin peraturan orang tolol apa orang pinter sih rencana doang sebunuh bikin kota baru lah bikin proyek baru lah tai lah bikin lahan kerjaan dong biar orang yang pada nganggur bisa punya kerjaan segala hutan lah dibabat gagah takut lu sama demit penunggu tuutan aduh andai aja ada yang ngasih duit apa aja dah gue kasih terserah dah yang mau ngasih gue duit siapa mau orang beneran atau setan sekalipun gue kasih dah apa aja yang dia mau anjir apaan tuh kayak duit seh iya duit ini mah lah doa gue dijaba juga coy mantap terima kasih siapapun lu yang jatohin duit ke gue tunggu saatnya anak muda kau akan mengetahui maksud dari uang itu hahahaha selamat mengetahui po mu omon beli beras tiga leter dong ini sepuluh bungkus sama telurnya satu kilo widih tumben bet lu belanja banyak banget li udah kerja lu sekarang ya begitu dah po mantap li kerja di mana lu itu po di bangunan iya saya kerja di bangunan po oh kerja bangunan bagus dah li yang betah ya lu kerjanya nyari kerjaan zaman sekarang mah susah banget awet-awetin dah lu kerja iya po ini ngemeng-ngemeng belanjaan gue mana ya po eh iya sampai lupa gue li sama belanjaan lu hehehe maaf ye nih li belanjaan lu berapa duit ini po totalnya jadi sembilan puluh ribu li nih po duitnya nih li kembaliannya sepuluh ribu ya iya po makasih banyak ya po mu omon alhamdulillah penglari sepagi-pagi kata orang sih kalau penglari sepagi-pagi gini duitnya harus disimpen biar banyak pembeli sampai tutup gitu simpen sini aja dah duitnya akhirnya gue bisa beli makanan buat dua minggu ke depan lumayan lah ini makanan jadi kagak bingung gue pas balik nyari kerjaan udah ada makanan di rumah apaan tuh kok kayak duit di dompet gue lah ini kan duit yang tadi gue belanjain ke warung po mu omon ngapa masih ada disini perasaan ini tadi kembalian dari po mu omon lah ini duit siapa ya apa jangan-jangan gue lupa ngasih ke po mu omon ini duit tapi kalau gue lupa masa iya apa mau mengembalini duit 10 ribu bingung jadinya gue ah bodo amatan lah yang penting sekarang duit gue jadi 110 ribu hahaha kalau punya duit nongkrong kemana juga enak sekali-sekali lah nongkrong di warkop gini biasanya kan gue nongkrong di pohon gede mulu lama-lama jadi penunggu pohon gue seh berapa duit ya makanan banyak begini bang udah bang oh iya bang bang ini semua makan sama minum berapa gue mau bayar semua totalnya jadi 65 ribu aja bang set gue pikir ampe ratusan ribu nih bang duitnya ya kagak lah bang murah kok makan sambang opi di tempat gue nih bang kembaliannya kembaliannya jadi 35 ribu ya bang oke bang makasih banyak aduh kenyang banget dah kalau kenyang begini enaknya tidur nih hahaha eh lihat dopet dulu dah kali aja tuh duit balik lagi tuh kan ada lagi duitnya widi kalau begini terus gue bisa kayak laya nih hahaha kalau gini total duit gue jadi 145 ribu duit gue cepek kembalian dari pemumumun 10 ribu dan kembalian dari abang warkop tadi 35 mantap widi nih bocah sekarang udah punya motor motor dimana lo li nyolong lo ya gue tangkep lo seram banget lo sak kalau ngomong ini hasil kerja keras gue sak tanya gak usah mero bi kerja keras emang udah kerja lo li bi anak asuh lo ini emang udah kerja ya kapan kerjanya ini manusia anak asuh anak asuh sembarangan aja lo kalau ngomong lah dia kan numpang hidup sama lo bi makan minum ngopi sampai jajan kan lo yang ngasih eh cip somplak kayak lo kagak begitu aja sama gue berarti lo anak asuh gue juga dong ya kalau gue mah beda bi kita kan CS ya gak brother hahaha caas CS caas CS muka lo tuh kayak toples emang kerja dimana lo li pantas udah sebulan ini kagak pernah keliatan di rumah gue lo ada dah bi yang penting sekarang gue udah dapet duit dan bisa ngidupin diri sendiri bi ya bagus dah kalau begitu li yaudah ya bi gue pulang dulu ngantuk banget nih habis jalan-jalan ke puncak kayak banget lo li pake ke puncak biasa ngadem di kulkas mpomumun aja lo hahaha bukannya lelusa yang biasa ngadem di kulkasnya mpomumun suwe lo li merat dah lo sono bikin hati gue panas aja lo li ye sewot bi kayaknya udah asak bosen gue sama sifat so detektif dari lo gue belum kelar ngomong udah dipotong aja emang gue pengen ngomong apaan dah udah apal gue sak pasti lo nyuriga insi ali kan hahaha kalau lo bisa tau begitu bi lo punya indera ke 10 ya atau jangan-jangan lo bisa liat tembus pandang ya bi sebelum tidur enaknya ngopi dulu nih eh bocang medesu udah saatnya gue minta persembahan ya ampun setan persembahan apaan lo kapan gue nyugi ke lo setan inget kagak lo sama duitnya selama ini kagak pernah ilang dari dompet lo duit yang kagak pernah ilang jadi itu duit dari lo pergi lo setan ini gue balikin duitnya kagak bisa lo harus tebus tuh duit pakai nyawa lo sak lu tau kagak si ali meninggal lah ali meninggal te semalam tuh anak habis ngobrol sama gue di pos ronda ada robie juga malah kapan meninggalnya te semalam sak ngeri banget sak mayatnya ali ih yang bener lu te apa jangan-jangan si ali dibunuh orang te kalau dibunuh kayaknya kagak deh sak soalnya kagak ada tanda-tanda dari maling semua barangnya si ali lengkap kagak ada yang ilang satu pun lah terus si ali ngapa bisa begitu ya te itu kan sak yang masih bikin gue bingung menurut lu gimana sak set jangan tanya gue te gue kan cuma keamanan kampung mana ngerti gue kasus pembunuhan begini kayaknya ada yang aneh nih sak sama kematian si ali apa jangan-jangan masa iya te si ali ngelakuin pesugian kan dia orangnya lumayan ngerti agama eh ada pak rt bang hesa eh lurid wan mau belanja ya di mumun iya pak rt yaudah lanjut aja wan gue lagi ngobrol penting nih sama pak rt iya bang hesa ngomong penting apa sih sak so penting banget kayaknya lo biar gaya aja pak rt pak rt si riduan kasihan ya temannya sakit-sakitan dianya belum juga dapat kerja padahal tuh anak pintar banget pak rt kata temen sekolahnya dia sering dapat juara satu mulu di sekolah iya gue juga tau sak masalah itu sebenarnya dia itu dapet biasiswa sak dari kampus buni tapi kaki diambil sama tuh anak kasihian tuh anak mak ini riduan bawain makanan sama obat buat emak iya wan makasih banyak ya anda anda ajak emak kaga sakit ya wan pasti lo lanjut kuliah dan gak harus ngurusin emak kayak gini maafin emak ya wan emak jangan ngomong begitu riduan diikhlas kok mak moga aja lo dapat kerjaan yang sesuai sama keinginan lo ya wan iya mak amin yaudah mak riduan jalan nyari kerja dulu ya mak nyari kerja dimana ini gua semua hijasa gua kan nganyut ke bawah banjir jaman sekarang kalau kerja kagak punya hijasa pasti sulit banget aduh aus banget lagi nih tenggorokan beli air dulu dah tapi tinggal berapa duit ya duit di dompet co gua coba dah gua liat ya elah tinggal 5 ribu lagi kalau gua belihin air sisa 3 ribu ntar di rumah nyokap gua makan apaan yaudah lah minumnya di rumah aja tadi sebelum berangkat gua udah ngemasak air banyak apaan tuh kayak duit seratusan masa iya tiba-tiba ada duit pasti duit bohongan ini mah daripada penasaran mending gua cek dah duit beneran apa emang duit mainan ini mah duit beneran ya ampun makasih siapapun yang punya duit ini makasih banyak kalau gua tau siapa yang punya duit ini gua bakal kasih apa aja dah belum waktunya anak muda kamu akan tau nanti untuk apa duit itu saya berikan hahahaha powumun beli beras 3 liter sama telur 2 kilo eh lu wan bentar ya gua ambilin dulu pesenan lu nih wan pesenan lu berapa pemumun totalnya semuanya jadi 80 ribu wan nih po duitnya kembalian 20 ribu ya wan bentar nih wan duit kembaliannya oke po makasih banyak ya po ma ma selidan bawa makanan buat 2 minggu nih ma alhamdulillah wan lu dapet kerjaan dimana wan hmm udah mah alhamdulillah kerja dimana lu wan kerja di 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 bengkel ma bagus dah wan yang betah ya wan kerjanya menda-bendaan aja lu betah kerjanya iya ma makasih doanya bi si Ridwan sebulan ini kayaknya udah punya apa aja ya kerja apaan tuh anak jangan mikir yang aneh-aneh mulu lu bersihin dulu sana otak lu bersihin otak emang otak gua kemasukan pasir pake dibersihin suwe lu bi hehehe habisnya apa-apa mikir yang aneh-aneh mulu lu dirasat gua bi soalnya kata emak gua di kampung dirasat gua selalu tepat kata emak gua anak yang lahir di malam jumat feelingnya selalu tepat jadi lu lahir di malam jumat sak pantas semoga lu serem kayak setan hahaha suwe banget lu mending kita ngerondainya obi iseng ini gua bengong bengong di pos tumben banget lu sang ngajakin gua keliling ronda biasanya juga mager banget lu serba salah gua sama lu mikir yang aneh-aneh di kata anak lukun rajin malah dibilang tumben jadi males gua lama-lama ditemenin ngeronda sama lu hahaha ya elah sak gitu aja serius banget lu bercanda sak gua woi isa bi bengong bong aja lu berdua siapa yang bongong sih wan kita lagi main silat ini bisa aja lu isa bercandanya gua bawain makanan buat lu berdua ngeronda nah ini yang ditunggu-tunggu wan kalo begini kan kagak jadi keliling gua hahaha sad nih anak nemu makanan langsung hilang semangat ronda nya suwe banget lu sah sak yaudah sak bi gua jalan balik dulu ya udah malem banget ini asian emak gua di rumah iya dah wan makasih banyak wan makanannya iya sah sama-sama mantep banget ini duit kagak pernah hilang meski gua udah beliin apaan aja gara-gara nih duit gua bisa beli apa aja yang gua mau dari mulai hape terbaru tipi kulkas bahkan sampe mobil bisa gua beli terima kasih duit ajaib pak pak sakit 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 dar-dar sentan aku mau apa lu sah peguah aku mau apa lu sah peguah sudah saatnya nyawa lu gua ambil maksud lu apaan salah gua apa sama lu ini gua lakuin karena anak lu udah nerima duit yang gua kasih dan sebagai bahasannya nyawa lu jadi taruhannya bu ibu ibu kenapa bu wan lu ngelakuin apaan wan ngelakuin apaan bu di duit gak ngelakuin apa-apa bu jangan boong lu wan jangan boong lu wan sama ibu tadi ibu didatangi setan yang aku duitnya dipake sama lu iya bu Ridwan ngaku jadi selama ini duit yang Ridwan dapet dari duit gaib bu duit gaib gimana sih wan wan jadi sebulan yang lalu Ridwan nemu duit pas lagi nyari kerjaan bu duit yang Ridwan temuin itu selalu balik kalau Ridwan belanjain bu jadi kalau Ridwan belanjain 30 ribu duit gaib itu bakal balik lagi ke Ridwan bu semakin hari duit yang Ridwan belanjain bukannya berkurang malah nambah terus bu ya ampun wan wan balikin wan tuh duit biarin dah wan kita miskin asal jangan ngeduain Allah wan wan iya bu besok Ridwan balikin duit gaibnya pokoknya hari ini gua bakal balikin duit gaib yaudah lah mending gua jalan sekarang aja daripada kemaleman bahaya setan penunggu pohon besar bahaya setan penunggu pohon besar ini saya kembalikan duit yang pernah dikasih ke gua kalo gua tau itu duit dari lu setan kagak bakal mau gua nerimanya lu kagak bisa balikin itu duit sebelum lu ngasih persembahan ke gua persembahan? kagak bakal gua ngasih persembahan ke setan naknat kayak lu nih duit lu gua balikin kalo lu kagak ngasih persembahan buat gua lu yang harus jadi persembahan ke gua kagak sudi gua jadi persembahan lu setan naknat kagak bakal ngasih persembahan lu setan naknat digemengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng Sa, Mun, lo udah tau belum Kalau si Ridwan meninggal dunia Ridwan meninggal dunia Pak RT Kapan Pak RT? Semalam Sa Ya Allah si Ridwan Kasian banget tuh anak Semoga amal ibadahnya diterima sama Allah ya Pak RT Iya Mun, amin Ya Allah Kenapa anak gue satu-satunya diambil Ini semua pasti karena duit gaib itu Anak gue pasti dibunuh sama tuh setan Setan apa Bu maksudnya? Iya Bu, setan apaan maksudnya itu Bu Eh Pak RT Jadi si Ridwan itu pernah nerima duit dari setan Pak RT Itu duit kalau dibelanjain pasti balik lagi-balik lagi Pak RT Lah kok bisa begitu Bu? Dari mana si Ridwan dapet duit gaib itu Bu? Semalam si Ridwan bilang kalau tuh duit gaib Kalau tuh duit gaib dia dapet dari kebon kosong sana Pak RT Kebon kosong mana ya Pak? Oh kebon kosong itu Yang biasa buat nongkrong si Ali Pak RT Udah besok gue kasih tau tempatnya Yaudah besok kita bakar aja tuh pohon Biar kagak ada korban jiwa lagi Bi, sak Malam ini kita harus ke pohon anker tua itu Yang ngasih duit ke Ali sama Ridwan Lah duit gaib Pak RT Gimana sih maksudnya Pak RT? Udah Bi Mending kita langsung ke pohon tua anker itu aja Kalau kelamaan keburu pergi setan penunggunya Iya kali sak Setan penunggu pergi Iya kali aja Tuh setan denger kalau rumahnya mau kita bakar Jadi buru-buru pergi Takut kebakar Nih Pak RT Pohon tua yang dimaksud Ridwan Jadi ini pohon anker yang neror kampung kita Yaudah sak Bakar aja langsung nih pohon Bikin warga rasa aja nih pohon anker Siap RT Ayo Bi kita bakar nih pohon anker Biar penunggunya mampus juga sekalian Lah ayo sak Alhamdulillah Akhirnya nih pohon setan tumbang juga Semoga aja abis ini udah kagak ada lagi Orang yang dapet duit gaib ya Pak RT Iya sak Semoga aja turit gaibnya ikut terbakar Sama pohon-pohonnya Dabu kan selamat menikmati Pak RT, tu mben jam segini udah nongol di pos ronda ada yang mau diomongin apa? lah kagak sak, gua emang pengen kesini aja kagak boleh banget kayaknya gua ke pos ronda ah 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 begitu aja langsung sewat lu teh lagi kagak punya duit lu ya nah, tuh lu tau kalo gua lagi kagak punya duit makanya jangan bikin sewat orang yang lagi pernah punya duit gua garot lu usah, main garot-garot aja lu teh lu kira gua jamuk lu tuh Pak RT, ceritain cerita serem gak apa? enak kayak ini cerita yang serem-serem sebelum geliling ronda cerita? lu kayak bocah aja sah, minta ceritain mulu oke, gua bawa cerita tapi kasih gua duit ya lu gak apa sekarang apa-apa duit mulu sih teh mata duitan banget lu kalo lu minta duit sama gua lah, terus gua minta duit sama siapa? kan selama ini yang gaji gua leluh eh, iya iya sah kan lu gua yang gaji hehehe tawa aja teh udah cepetan cerita yang serem-serem ceritain apaan kek? lah, gak apa lu jadi maksa gua begitu sah minta gua buat cerita kalo lu kagak cerita ini pos ronda gua bakar nih hehehe oke oke gua bakal ceritain cerita serem nih kalo lu di asar atri somplak nah, gitu dong kan enak jam segini cerita horror ayo pak RT, ceritain jadi, begini sah dulu tuh ada cerita mitos tentang teror setan yang rame banget disini cerita mitos setan apaan pak RT? ya lu, diem aja somplak ini kan gua lagi cerita eh, iya oke oke pak RT lanjut pak RT jadi dulu tuh ada cerita mitos tentang setan yang bisa langsung bunuh orang masa iya pak RT kok bisa begitu pak RT? jadi, begini nih sah ceritanya kenapa jaman sekarang nyari kerja susah banget ya? kayaknya lowongan kerjaan banyak dah jaman sekarang kalo lu punya duit baru bisa masuk kerja Ron lah, kita kan kerja nyari duit ngapa dimintain duit aneh-aneh aja lu sur bener Ron jaman sekarang kalo lu kagak bayar buat nyari kerjaan pasti susah banget diterima kerja oh gak banget gua pake bayar-bayar begitu kan kata orang yang ngerti semua yang berbau-bau nyogok haram hukumnya lah, iya juga loh Ron berarti orang yang masuk kerjanya nyogok duitnya haram dong iya, katanya begitu kan gua cuma tau dikit hahaha hahaha si baron takut tuh takut ada yang ngajak debat di komentar iya Han takut gua ntar dibilang songa arti lagi hahaha eh Ron, Han lu berdua udah tau belum? belum mampu sekali punya temen dua otaknya sama kosong sering kesini gua jadi di kampung sebelah tuh ada setan yang lagi neror kampung-kampung hah? setan nelor? hahaha dasar bolot ampun dari malaysia setan dibilang nelor mau tuh setan bebek pake nelor hahaha gua dengernya nelor masa emang apaan sih sur? neror Han neror neror oh neror hahaha kuping apa tetelan sih itu bolot banget loh jadi tuh ada saudara gua di kampung sebelah yang bilang kalau ada setan nenek-nenek bawa payung lah setan bawa payung sur yang kagak-kagak aja saudara lu bohong kali gua juga awalnya mikir saudara gua bohong cuma pas gua ke kampung sebelah beneran banyak kuburan baru kata orang sono sih tuh orang pada mati karena ngeliat muka tuh setan nenek-nenek bawa payung ya elah sur gua jadi ngeri nih bakal ke kampung kita kagak tuh ya tuh setan lah pasi Han kencuman ada di kampung sebelah doang tuh setan ah elah gua pulang ah takut gua diparanin tuh setan nenek-nenek bawa payung ya tuh anak pulang masa kita bergadang berdua doang sih sur baliklah yuk ya juga ya aneh banget kayaknya bergadang berdua ayo dah kita balik apa bener ya kata surya ada setan nenek-nenek yang lagi neror kampung-kampung sebelah ah paling juga si surya lagi nakut-nakutin gua aja ini suwa emang tuh anak suwa emang tuh anak daripada gua mikir yang kagak-kagak mending langsung pulang aja deh gua cu 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 bisa bantu nenek anjir apa ini yang dimaksud si surya ya setan nenek-nenek bawa payung ah paling si surya gak sengaja nakut-nakutin gua supaya malem ini kagak bergadang apa yang bisa saya bantu nek tolong carikan mata nenek cu atau mata kamu aja yang nenek ambil hi 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 ah setan Ron lu udah tau kalau si burhan meninggal tadi malem Iya sur, tadi sore gue udah kerumahnya Oh, lu kerumah Buruhan sore Pantes gue agak liat pas penguburan Buruhan Dari pagi sampe siang gue ada kerjaan sur Jadi baru bisa kerumah Buruhan agak sorean dikit Tuh anak meninggal nape ya sur, kok tiba-tiba banget sih Kata keluarganya, si Buruhan meninggal matanya agak ada Terus bagian kepalanya, sebagian ada bekas gigitan Kayaknya, sebagian otak si Buruhan dimakan darun Anjir, serius lo sur, serem banget Kira-kira, siapa ya pelakunya? Tega banget ngelakuin hal begitu Kalo kata saudara gue yang di kampung sebelah Eh, lu berdua udah pulang sana Gue mau tutup, takut gue Lah, baru juga jam sebelas, po Biasanya sampe pagi Malam ini sampe malam-malam selanjutnya Warung gue tutup jam sebelas Takut gue Katanya lagi ada teror setan payung Yaelah pok, mitos itu Jangan dipercaya Bodo amat Lu mau percaya apa kagak? Udah ah, gue mau nutup Udah sur, ayo kita pulang Kagak surya, kagak powarung Sama aja otaknya Segara setan payung lah dipercaya Emang kagak ada setan yang lain apa Selain setan payung Apa kek gitu? Setan sundol bolong kek Pocong kek Guntilanak kek Lah ini segala setan payung Cuk, Cuk Mau kemana Cuk? Ya ampun, kaget banget gue, Nek Nenek lagi ngapain, Nek? Kok jam segini masih keluyuran aja? Nenek lagi nyari sesuatu, Cuk Tolongin, Cuk Nyari sesuatu Besok siang aja, Nek Ini kan udah malem Emangnya Nenek nyari apaan sih? Nenek lagi nyari mata Nenek yang hilang, Cuk Atau mata kamu aja ya buat Nenek Hehehehe Hehehehe Begitu saat ceritanya Lah si Surya gimana Pertek? Selamat itu dia Menurut ceritanya, si Surya dibawa sama saudaranya pulang kampung Jadi kayaknya Tuhan-Nek selamat dah Kalau jadi korban setan payung Buseh, itu setan serem banget ya Pertek Tapi Emang beneran ada Pertek, setan payung begitu? Lah, kagetau dah Berapa kagaknya Kan semua orang yang nungguin itu setan pernah mati semua Lah, terus lu dapat cerita ini dari siapa Pertek? Ngarang lu ya? Ada aja saya yang cerita Namanya juga cerita Bisa bener, bisa bohong Cuk, Cuk Tolong bantu Nenek, Cuk Nah lu Teh, jangan-jangan ini setan payung ya Teh Lah iya Sa Kabur kemana Sa kita ini? Lu nanya gue, gue nanya siapa Pertek? Udah, ayo buruan kabur Lompat aja dari bos Ronda Esa Erte Tolong ini Payung gue kagak bisa ketutup Ngapa ya ini payung kagak bisa ketutup? Bikin repot aja dah Ya Allah, Neida Bikin orang takut aja sih Nenek-Nenek Neida, bikin jantung kita mau copot aja Sini-sini, saya bantuin tutup-tup payung Sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini Terima kasih telah menonton!